Pelukis di kawasan Taman Menara Kudus mulai bangkit kembali di saat pandemi virus COVID-19. Pelukis pun mulai memamerkan puluhan lukisan. Ada sebanyak 20 lukisan yang dipamerkan di Taman Menara Kudus pada Kamis pagi. Lukisan mereka bertembakan tentang menara dan masjid peninggalan dari Sunan Kudus. Menariknya, gambar menara dan masjid dilukis dari tahun ke tahun. Paling tua merupakan lukisan suasana di kawasan Menara Kudus pada tahun 1936. Pelukis Nur Syamsul mengatakan momen ini sebagai kebangkitan pelukis di kawasan Taman Menara Kudus. Menurutnya, selama pandemi ini para pelukis tidak mati suri karena objek wisata ditutup. Menara, menara bermunajah, berdoa, istasih duana, asai, jawat, sodik, semoga diberi kemakmuran, kelantaran rejeki. Dia pun berharap dengan momen ini pelukis di Taman Menara Kudus bisa bangkit lagi. Lukisannya bisa dijual dengan harga Rp 25.000 sampai dengan Rp 7 jutaan.